Intro Kohei Jin pantau pemain Indonesia lainnya, gantikan Mega di musim selanjutnya. Kohei Jin cari potensi lainnya untuk Red Spark. Megawati dan Red Spark merupakan dua kesatuan yang jika dipisahkan sangat menyakitkan. Sebab ada kenangan tersendiri yang dibuat oleh Mega sewaktu bermain dengan Red Spark. Namun hal itu harus terjadi, karena potensi Mega hanya bisa bertahan dua tahun di Red Spark karena terganjal aturan yang dibuat oleh Kovo. Kejutan Pro Liga kembali terjadi. Setelah Kohei Jin ternyata pernah berjanji ke Mega, saat tuh Red Spark ke Jakarta untuk datang langsung ke laga final Pro Liga. Kohei Jin memberikan semangat ke Mega, bahwa dirinya akan datang ke Indonesia jika Mega lolos Final Four dan akan memberikan dukungan langsung di tribun. Karena baru-baru ini, Kohei Jin juga telah menyambangi Fanja Bukilik saat Bukilik menjalani laga VNL yang berlangsung di Jepang. Tak ada kabar ataupun pemberitahuan sebelumnya, namun Kohei Jin membuat kejutan spesial untuk Fanja Bukilik yang menjadi pilihan utama sang pelatih. Sontak Fanja yang melihat Kohei Jin datang merasa sangat terharu dan terhormat. Karena meski belum pernah dilatih secara resmi, namun sang pelatih menunjuk rasa respeknya kepada Bukilik. Hal inilah yang membuat Kohei Jin begitu dicintai oleh anak didiknya di Red Spark. Pasalnya, Kohei Jin tak melihat ada kesenjangan antara pelatih serta pemain. Ia menganggap semua adalah keluarga. Dan datangnya Kohei Jin untuk melihat laga Final Four nanti, tak serta-merta untuk melihat Mega saja. Pasalnya ini adalah suatu persiapan yang dilakukan Kohei Jin jika nantinya Mega sudah tak berseragam Red Spark lagi. Kohei Jin akan melihat potensi yang bisa direkrutnya musim depannya lagi. Jika Mega akan memutuskan bermain di Liga selain Korea. Sebab aturan Kovo sendiri sudah sangat jelas, Mega hanya bisa bergabung 2 tahun di Red Spark berturut-turut. Dan jika masih ingin berada di Korea pada tahun ketiga, dirinya harus pindah tim. Namun pastinya ini tak akan dilakukan Mega. Pasalnya ia tak akan mau bermain selain di Red Spark. Itu dilakukan Mega guna menghargai jasa Red Spark yang telah mengangkat namanya. Dan aturan V-League menyatakan bahwa pemain hanya bisa bertahan 2 tahun di tim yang sama. Jadi Kohei Jin harus melihat potensi lain yang bisa dia kembangkan lagi. Tentu, Kohei Jin tahu bahwa Mega satu-satunya pemain terbaik di Indonesia. Namun Kohei Jin bisa memoles bintang Indonesia lainnya jika mereka punya potensi besar. Saya mungkin akan datang melihat langsung Mega bermain nanti. Selain ingin mendukung Mega, ini saya gunakan untuk melihat potensi pemain lain. Siapa tahu bisa membantu saya di Red Spark nantinya, ucap Kohei Jin. Dan pastinya kita tahu, pemain yang saat ini sedang dipoles PBFSI adalah Junaida Santi. Jadi, pasalnya umur Junaida cukup mudah untuk bisa berkembang lebih jauh. Junaida sendiri juga memiliki dasar pukulan seperti Megatron. Karena dirinya memiliki jump serve yang begitu baik, serta spike yang sangat keras. Itu ia perlihatkan saat dirinya bermain di Princess Cup yang berlangsung di Thailand. Junaida mampu mengantarkan Indonesia meraih runner-up di mini kompetisi ini. Kita hanya kalah dengan tuan rumah Thailand dengan skor 3-1. Ya, pastinya kita masih kalah jauh dibandingkan timnas Thailand perihal olahraga voli. Namun di kompetisi ini, Junaida Santi mampu menyabet satu gelar individu dan mengalahkan deretan pemain muda yang mengantarkan Thailand meraih juara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!